Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Al-Quran pun Pancasila. Oh, kalau kamu pilih Pancasila, hanyalah, aduh, kamu pilihannya. Oh, kamu pilih Al-Quran sampai mati, kamu berusaha, kamu. Tapi, kamu memangang Al-Quran. Maka, ini adalah konsekuensi. Ini adalah pilihan. Pilih yang dipertanggungjawab. Pertanggungjawab kita, pengorbanan kita, pengorbanan hukum kita. Maka, mereka tak kaya-kaya-kaya termasuk pemimpin kita. Raja kita sekalipun, menyehanat tunduk dan patuh kepada hukum negara. Itu disebut pengkhianatan darah negara. Ini adalah konsekuensi. Ini adalah pengorbanan perjuangan. Ini adalah tanggungjawab perjuangan. Bagaimana nilai ada yang berdoa? Saya berhati-hati. Terima kasih. Saya berdoa. Saya berdoa. Assalamualaikum. Saya berdoa. 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 orang yang mumpah dia duduk tengah kanun pun nombor berarti orang pergi anak bangsa kamu paham ke dalam belakang kambing yang kau lumpau kan yang titik dia pegawai dia beg dia pegawai lumpau yang orang yang perlu nombor orang perlu baklut cucur dia tengah tengah itu dia putar balik tengah lagi itu wali yang nombor baklun saya buat itu dia takkan yang rendah wali kan rendah wali lagi tapi tukang penasihat dia putar balik anak lumpau kanan memang orang yang salah tetap gede hidup paduk terima kasih halam bu kan ditanya orang jauh mana tukang rapun yang lumpau mulia kan ditanya orang kenyan maka ada anak pati lumpau mana nak datang lumpau kalau lumpau terang ada Aceh Utara konsekuensi perjuangan resiko perjuangan pengorbanan lah ke resiko jadi tanggung jawab perjuangan jadi tanya mana nak kompromi tanya contoh rumah kutanya kita mau penjuri ibadah anak kutanya ya mana penjuri mana nak jod rumah kutanya kita mau dikoh ibadah anak kutanya ya uam dikoh mana nak jod kan naji benar lah kira-kira jadi mana tukang rapun yang lumpau lumpau itu kan supaya kita tanya baik tegang tak nah arti ji benda nak pati isi sampai mamadum kita tanya tamumat hukum sehingga akibat nanggero kita tanya kita tanya kan tertegakkan hukum ketika nanggero yang tegak hukum disinan dih kesejahteraan kemahmuran dan kehadilan maka ikut raja iskandar muda wakti keputus hukum terhadap anak yang terbukti anak buktinya kali keperdua sabok ganjaran hukum yang luar biasa anak kecok tindakan pelam urung lain maka sabok kewajiban bangsa pekerja raja pekerja presiden terus tahan hukum ketika pemimpin yang tahan hukum contoh orang-orang yang jauh yang tahan hukum terhadap hukum negara Aceh berarti kan anak dia tak mampakkan urung nasib karena hukum kita tak pasalah oh orang tahan pemimpin kuh hukum kita tanya tugas tak terang hukum pijakan kita hukum maka ketika tidak hukum di rumah rumah ketika di di siro imum sebagai laku siro imum makmum dan makmum ketika makmum dan tunduk dan patuh kepada siro ayah yang dekat rumah tanggal anak kero iji tak bak dualisme memimpin di sistem waksud klerisme yang bihak emansipasi ke bedah yang kata mempartai tidak kalau kaw di acara ulang tahun partai di Jakarta memang tidak pegah kan kita anak korusannya contoh jadi persoalan Aceh adalah persoalan hukum dasar kita jadi hukum dasar karena cukup istikamah cukup tangan hukum mak bantai ataupun kaya menallah kira-kira tapi masalah di diganggu pihak-pihak yang senang dengan perjuangan diadu domba dipegang propaganda macam-macam dan tiga-tiga yang berkira-kira 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 kita kita tanya mamadun tak mufti negara hukum negara hukum hukum islam yang peran utama adalah ulama yang waris sunnah rasul yang perjakan quran yang perjakan hukum islam yang hanya menggeser hukum yang tidak 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 tetap semangat dan isi koma jadi bang fadlon mahu tidak mahu keadaan Aceh keadaan cok damai dan otomatis harus isi keadaan keadaannya sementara kekuatan lain hanya ada dan secara pemimpin pun yang mampu lagi wali gerak hanya ada maka punya murug lund yang adalah mengisi keadaan yang kanal lagi yang lupa lulu lumbi 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 kapan lumbi 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 selamat menikmati 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 Assalamualaikum Assalamualaikum